Intro Assalamualaikum apa kabar sobat ketemu lagi dengan channel saya sekarang saya tengah berada di jalan area sibilis paninggaran yang kita lihat yang di sebelah kiri yang bercor beton ini adalah jalur sibilis yang baru sedangkan yang di sebelah kanan yang beraspal itu adalah jalur sibilis yang lama oke saya akan nanti lewati jalur sibilis yang lama dan kemudian jalur sibilis yang baru ikuti terus ya oh iya sebelumnya terima kasih banget banget saya ucapin untuk anda yang sudah mensubscribe mensubscribe channel saya ini dan buat yang belum ayo monggo di subscribe ya channelnya supaya channel saya ini bisa terus berkembang oke ini sekarang saya berada di jalan mendekati sibilis ya ini kita lihat yang sebelah kanan itu jalur sibilis yang baru dan ini adalah jalur sibilis yang lama ini tanjakan yang paling maut ini disini terletaknya ya menanjak dan menikung disini yang paling spot jantung ya apalagi kalau keadaan licin hujan ya ini juga tetap menanjak disini menanjak ada beberapa pengendara yang memilih jalur ini tetap jalur sibilis yang lama terutama kendaraan-kendaraan kecil ya motor motor roda 2 atau mungkin roda 4 yang tidak berpenumpang bermuatan terlalu banyak tapi yang kendaraan-kendaraan besar sebaiknya memilih untuk lewat jalur sibilis yang baru karena relatif lebih landai tidak ada tikungan dan tanjakan yang terlalu tajam selamat menikmati selamat menikmati ya sebat-sebat kita sudah hampir sampai di tembusan dari jalur sibilis yang baru nah ini tembusannya sampai disini selamat di jalur sibilis selamat dan baru memilihkan roda 4 melewati jalur yang baru dan oke sekarang saya akan coba melewati jalur sibilis yang baru siap jalan menurun tapi tidak terlalu tajam ada tikungan tetapi tidak terlalu menikmati inilah memang kenapa dibuat jalur sibilis tidak terlalu tajam menikmati dan tidak terlalu tajam tanjakannya ini katanya sebelumnya merupakan jalur sibilis yang lama tapi karena bolak-balik ambles kemudian dibikin jalur sibilis lainnya yaitu yang sekarang ini sibilis lama yang tanjakannya nikung banget itu ya tapi ini sudah diupayakan supaya tidak ambles lagi dicor sama insinyur-insinyur alinya ya pokoknya supaya meminimalisir kecelakaan dan juga diminimalisir longsornya ini juga masih terlihat longsor itu yang tebing di papras itu kita lihat tadi ada longsor malum karena hujan dengan intensitas tinggi ya beberapa waktu belakangan relatif lebar juga jalurnya beberapa kali berpapasan dengan mobil pemandangannya indah banget disini sobat-sobat kita lihat ada perbukitan yang cantik di sebelah kanan kita lihat tidak terlalu panjang ya jalur resi-belis yang baru ini kira-kira berapa ya 500 meter terkaya tidak ada satu kilo 500 meter setengah kilo jalan santai itu sekitar 2-3 menit kita sudah sampai ini itu jalur si-belis yang baru yang lama kelihatan dari sini cantik kita lihat itu jalur si-belis yang lama tikungannya oke sobat sampai disini dulu video saya kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video-video saya selanjutnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati